Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan mereview mod budget terbaru Ya ini Jetboost Double Decker Jetboost 2 ya lebih cepatnya Dan untuk liverynya adalah livery agramas dari MDC ya teman-teman Dan untuk mod ini berstatus free Jadi bagi teman-teman yang berminat atau ingin mencoba mod ini Silahkan cek link yang ada di deskripsi Oke, sebelum melanjutkan video ini jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke, untuk penampakan busnya seperti ini ya Ini detail banget Apalagi untuk bagian luarnya Mantap lah ya Seperti mod-mod di 8x2 Dan untuk lampu dekatnya seperti ini Dan juga lampu jauhnya Dan setelah ini kita akan mencoba untuk lampu sennya ya Nah, untuk lampu sennya seperti ini Dan lampu sen samping ini sudah menyala ya Tapi untuk lampu depannya ini kayaknya tertutup dari scotlet ya mungkin Karena ini kok nggak bisa menyala ya Dan untuk plat nobernya disini masih kosong Dan kita cek ke bagian samping-samping ya Di sini bisa menyala untuk lampu sennya Dan untuk wipernya disini sudah bergerak dengan normal Untuk pintunya seperti ini Untuk bukan pintunya Setelah itu kita akan mengecek untuk bagian belakangnya Untuk bagian belakangnya seperti ini Sudah full strobo ya di bagian grill mesinnya Lampu sen, lampu rim, lampu untur disini sudah menyala dengan normal Untuk dashboardnya disini keren banget ya Ini sudah menggunakan konvertan busit versi 3.7.1 Karena untuk bagian interiornya itu Sudah bisa masuk ya untuk cahayanya Untuk animasi pertama adalah membuka bagasi Dan untuk animasi kedua disini Vexedo dan juga air suspensi ya teman-teman Dan setelah itu kita akan memetcek apa lagi ya Untuk pintunya sudah Mungkin kita akan mencoba untuk jalan-jalan dulu ya Ini kalau suspensinya dinaikkan itu Kayak kurang gimana gitu ya Karena untuk double decker itu biasanya Suspensinya rendah-rendah gitu ya teman-teman Mungkin biar tidak menabrak dari ranting-ranting pohon Dan untuk speednya sendiri disini lumayan kenceng Jadi bagi teman-teman yang suka ngeblong ini Wah cocok banget loh ini Pokoknya wajib kalian coba ya Jadi wajib dicoba untuk mode ini Untuk teman-teman yang mencari mode free ini Ini sangat cocok sekali ya Untuk dipakai Karena banyak sekali teman-teman yang komen Pengangkapan review mode free gitu ya Nah ini saya review mode free ya teman-teman Karena mode boost itu keren-keren banget Jadi teman-teman itu tidak usah bingung ya Untuk memilih mode yang bagus Tinggal lihat review Terus ada link downloadnya tinggal download gitu ya teman-teman Dan untuk speednya disini lumayan lebar ya Ini mantap lah ya untuk pandangannya Dan disini saya menggunakan OBB Ori dari BUSID Karena untuk merekam HP saya itu Kalau dipasangkan mode OBB itu lumayan berat ya teman-teman Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan Dalam pendapatan kali ini Bila ada kekurangan rasa kata saya menaaf Akhir kata saya beri syaitan channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam BUSID MANIA Terima kasih telah menonton